Gini ya, kalau kita lihat perkembangan ekonomi di Amerika, memang 2021 diperkirakan akan tumbuh cukup baik ya, mungkin bisa sampai 5% dan lain-lain. Tapi barangkali terlalu cepat ya kalau kita khawatir dengan perubahan kebijakan Fed ya. Karena mereka kan sebenarnya punya target dua, yang pertama mengurangi unemployment, dan kemudian membawa inflasi mengarah ke 2%. Jadi dua-duanya itu sebetulnya masih agak jauh. Jadi saya pikir belum saatnya mereka akan mengurangi support dari segi monitor. Jadi sektor kebijakan fiskal akan masih suportif, kebijakan monitor juga masih akan suportif. Jadi saya pikir tapering belum barangkali 1-2 tahun ke depan, menurut saya ya, bukan tahun depan. Dan kita harus lihat juga, kalaupun tapering itu terjadi, dampaknya ke negara-negara lain barangkali tidak sama seperti tapering yang kita takutkan di 2013 ya. Karena kondisi, apa namanya, kondisi karena kaun di negara-negara ASEAN juga membaik ya sekarang ini Indonesia misalnya, karena kaun kita juga cukup baik. Jadi dua hal sebetulnya. Dari segi Amerika sendiri barangkali perubahan kebijakan Fed itu masih akan pelan-pelan ke depan, masih akan butuh waktu. Dan yang kedua, kondisi ekonomi Asia terutama juga dari segi ekstral balansnya cukup bagus. Jadi kalaupun ada tapering, saya pikir tidak akan banyak dampaknya sementara. Jadi di sisi lainnya juga kita lihat ya, sementara ini kan memang yang negara-negara yang kuransinya terapresiasi dibanding US itu cuma beberapa negara. Ada di Filipina, ada di Thailand, Indonesia sebetulnya tidak begitu banyak apresiasi ya. Jadi ataupun tapering nanti barangkali tidak akan memanjat dampaknya dalam jangka 1 tahun ke depan. Oke, tidak akan dalam 1 tahun ke depan mungkin baru akan ada sinyal-sinyal 2022 mungkin ya Pak, baru sinyal mungkin dan belum tentu juga akan langsung dieksekusi. Barangkali ya, saya pikirkan. Iya. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.